Nah bagaimana caranya ketika kita tidak ada kamera, hanya ada HP. Jadi kita membutuhkan 2 HP untuk merekod video. Oke Jon, jumpa lagi dengan saya Riki di channel Youtube Riki Pranatai. Untuk video ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Saya sarankan untuk kalian yang menonton video ini, silakan kalian tonton video saya yang sebelumnya, yang lanjutan dari video ini. Silakan kalian klik rekomendasi yang ada di atas ya Jon, supaya kalian tidak salah paham ya Jon. Karena ini lanjutan dari video yang kemarin. Untuk video yang kemarin, ada yang bertanya kepada saya, Bang, saya sudah menggunakan clip-on ini dan ini, kok tidak bisa digunakan di HP? Nah, kebetulan kemarin kan kita untuk mereview barang-barang ini, kita menggunakan kamera Canon EOS 70D yang saya gunakan sekarang. Untuk video yang kemarin, kita tidak mencontohkannya atau mereviewnya dengan kamera HP. Dia menanyakan kepada saya, dia sudah menggunakan clip-on, kemudian dia juga sudah menggunakan splitter U. Kok tidak bisa? Nah, jadi gini, kita tidak usah bicara yang ini dulu, kita fokus ke kamera, ke review saya yang kemarin. Untuk alat-alat ini, kita gunakan di kamera itu tidak ada kendala, dia langsung berfungsi. Beda dengan kamera di HP. Kita sekarang fokus membahas jika alat-alat ini digunakan di kamera HP. Nah, untuk video itu ada dua, ada audio dan video. Kita tidak membahas kamera lagi ya, John, karena kamera tidak ada kendala apapun untuk digunakan mikrofon dan clip-on yang ada di sini. Ya, kita membahas tentang jika barang-barang ini digunakan di HP. Ya, John, kamera HP. Untuk video itu ada audio dan video. Untuk audio ini, ini adalah suaranya. Untuk video ini adalah gambar yang berjalan di video tersebut. Untuk HP, sudah saya coba 5 HP Xiaomi, Asus, Oppo, dan Samsung. Saya tidak tahu HP-HP yang lain. Sudah saya gunakan, itu memang tidak bisa semua. Maksud saya gini, John. Dia kalau digunakan untuk merekam suara, dia bisa. Saya contohkan supaya paham ya, John. Untuk yang ini, sudah saya tidak jelaskan lagi ya. Untuk cincin-cincin ini, karena untuk video yang kemarin, sudah saya jelaskan ya. Maksud saya begini, John. Yang tadi ada dua, ada audio dan video ya, John. Orang, kebanyakan orang yang belum paham, maksud dia seperti ini. Ini adalah bentuk video. Video, maksud saya ini video. Untuk audio yang mana? Ini, perekam. Ini yang dinamakan audio ya, John. Untuk video tadi, untuk video tadi, yang ini video. Walaupun kita gunakan dengan clip-on ini, dia tidak akan berfungsi ya, John. Suaranya akan sama saja. Kita tes ya, John. Cek, cek, satu, dua, tiga. Cek, cek, satu, dua, tiga. Akan saya lepas, John. Cek, cek, satu, dua, tiga. Cek, cek, satu, dua, tiga. Nah, silakan kalian dengar sendiri. Dia akan sama saja suaranya, John. Cek, cek, satu, dua, tiga. Cek, cek, satu, dua, tiga. Akan saya lepas, John. Cek, cek, satu, dua, tiga. Cek, cek, satu, dua, tiga. Nah, dia akan sama saja. Tidak ada bedanya antara menggunakan clip-on dan tidak, ya, John. Nah, beda dengan kita rekam audionya. Maksud saya, suaranya. Perekam suaranya saja. Oke, kita coba, John. Nah, di sini sambil kalian melihat gelombangnya yang ada di sini, ya, John. Oke. Tes, tes, satu, dua, tiga. Tes, tes, satu, dua, tiga. Tes, tes, satu, dua, tiga. Akan saya lepas, John. Tes, tes, satu, dua, tiga. Tes, tes, satu, dua, tiga. Tes, tes, satu, dua, tiga. Oke. Nah, untuk gelombangnya tadi saja itu sudah berbeda. Untuk gelombang yang tadi. Bisa kalian lihat sendiri. Dan akan kita dengarkan suaranya sama-sama, John. Oke, sekarang kita dengarkan, ya, John. Tes, tes, satu, dua, tiga. Tes, tes, satu, dua, tiga. Tes, tes, satu, dua, tiga. Akan saya lepas, John. Tes, tes, satu, dua, tiga. Tes, tes, satu, dua, tiga. Tes, tes, satu, dua, tiga. Jelas suaranya berbeda, ya, John. Jadi, kalau kita menggunakan clip-on ini di HP, baik itu clip-on yang biasa, yang harga Rp40.000.000, dan clip-on yang harga Rp300.000, itu sama saja, John. Ini clip-on yang Rp300.000, yang nggak saya coba di HP ini, ya, John. Karena saya sedang record, ya. Jadi, nggak mungkin saya berbohong. Ini juga sudah saya coba, clip-on yang harga Rp300.000, yang sudah saya pakai, itu sama saja. Dan jika kalian yang bilang, mungkin ini splitter U-nya yang rusak, atau clip-on-nya ini yang rusak, saya punya banyak clip-on di sini, John. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Ada empat belas clip-on. Nah, ya, nah ini juga clip-on, John, clip-on semua, dan sudah saya coba, itu sama saja, John. Kalau kita gunakan di HP, dia hanya bisa nge-record audionya saja. Audio, maksud saya, suaranya saja. Nah, bagaimana caranya ketika kita tidak ada kamera, hanya ada HP. Jadi, kita membutuhkan dua HP untuk nge-record video. Yang HP yang pertama, itu kita nge-record audionya saja. Contohnya ini tadi, saya contohkan semua, John. Karena channel YouTube Ricky Pranata, itu adalah channel yang pembahasannya secara real. Untuk HP ini, ini kita gunakan untuk nge-record audionya saja. Untuk HP satu lagi, contohnya saja, ini HP juga, John. Ini untuk ambil videonya. Nanti ketika editingnya, tinggal kalian gabungin saja. Antara kamera yang merekam videonya, itu kalian hapus saja suaranya. Nanti kalian ganti, kalian masukkan suara yang kalian merekam dengan clip-on ini. Ya, nanti kalian cocokkan saja antara video dan audionya. Jangan lupa untuk yang merekam videonya tadi, suaranya kalian hilangkan. Kalian ganti dengan yang ini. Ketika tidak kalian hilangkan dari kamera yang satunya tadi, itu nanti suaranya akan tumburan. Ketika kalian hapus suaranya dari video tadi, itu kalian ganti dengan yang ini. Walaupun dia terlambat satu detik, itu tidak masalah. Dia akan tetap cocok ya, John. Jadi, balik lagi ke editing. Antara pengucapan dan audio yang akan kalian masukkan atau akan kalian gabungkan, itu harus sama. Jadi, ucapan-ucapan dengan suara itu sama. Ya, jadi balik lagi ke editing. Jadi, kesimpulannya ketika barang-barang ini digunakan di kamera, itu tidak ada kendala apapun. Ketika kita gunakan di HP, walaupun kita menggunakan splitter, itu tidak ada efeknya, John. Jadi, suaranya sama saja. Ya, rekam ini, maksud saya, video. Jadi, walaupun kita menggunakan ini, seperti yang saya contohkan tadi, itu suaranya sama saja. Dia akan mengambil dari mikrofon internal dari HP ini. Jadi, ini tidak berfungsi. Kecuali kita menggunakannya dengan ini tadi, rekam suara atau audionya saja yang kita rekam, gunakan ini. Yang seperti saya contohkan tadi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa jika kalian mendapatkan apa yang kalian cari dalam video ini. Walaupun konten ini tidak kalian cari, tetapi kalian mendapatkan ilmu tambahan atau pengetahuan tentang pendukung kalian bermain YouTube di channel YouTube saya. Baik video ini maupun video yang lalu. Silakan kalian dukung channel ini dengan cara bagaimana? Dengan cara kalian subscribe. Ya, dengan kalian subscribe, like, share. Share sebanyak-banyaknya jika kalian ada waktu luang. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. See you. Bye-bye.